Intro Pergi ke pasar mencari kedondong Kedondong dicari, mangga dibawa Lelah puasa bukanlah penghalang Tuan dan Puan menjawab salam dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya sahabat suara kasih sekalian Masih semangat bukan? Perkenalkan, saya Atika Devita Sari Duta Rumah Belajar tahun 2020 dari Provinsi Riau Saya berharap sahabat suara kasih sekalian Masih semangat dalam menjalankan ibadah puasa Di bulan Suci Ramadhan tahun 1443 Hijriah Atau tahun 2022 Masehi Apa? Ada yang tak bersemangat? Waduh, kacau sudah Dahlah, pas kali Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan kabar gembira Bagi Cik dan Puan sahabat di rumah Nak tahu apa kabar bahagianya? Jomlah, kita lihat video ini sampai habis ya Nah, kita mulai ya Alhamdulillahirrabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehidupan Allah SWT Dimana berkat rahmat dan karunianya Kita masih dapat merasakan nikmat Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah Atau tahun 2022 Masehi Salawat beri salam Tak lupa pula kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum ya Rasulullah Assalamualaikum ya Habibullah Semoga di yaumil akhirat kelak Kita mendapatkan syafaat dari beliau Amin, amin, ya rabbal alamin Sahabat caedukasi rahimahkumullah Kita tahu bahwa bulan Ramadhan Merupakan bulan yang setiap bagiannya Memiliki nilai keutamaan Bulan Ramadhan ini dapat kita kelompokkan Menjadi tiga fase Yang pertama yaitu 10 hari pertama 10 hari kedua Dan 10 hari ketiga Atau dapat kita katakan 10 hari terakhir Setiap fase tersebut memiliki keutamaan Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Abi Dunia Dan hadis riwayat Ibnu Asakir yang berarti Dari Abu Hurairwah Ramadhan itu adalah bulan Yang awalnya penuh dengan rahmat Di pertengahannya penuh dengan ampunan Dan di ujungnya adalah pembebasan dari api neraka Tentu hal tersebut dapat sahabat suara edukasi raih Jika bersemangat dalam menjalankan ibadah Di bulan Ramadhan ini Sahabat suara edukasi yang dirahmati oleh Allah Tidak terasa kita sudah berada di fase terakhir Yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadhan Nah apakah sahabat suara edukasi sudah maksimal Dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan ini Lalu apa yang akan sahabat edukasi lakukan Di 10 hari terakhir di bulan Ramadhan ini Perhatikan gambar berikut Hayo sahabat suara edukasi pilih yang mana Bagian kanan atau bagian yang kiri Bocoran sedikit biasanya bagian kanan itu lebih baik loh Nah sekarang kita bahas yuk Apa-apa saja yang dilakukan oleh Contoh teladan kita Nabi Muhammad SAW Dalam menghadapi 10 malam terakhirnya di bulan Ramadhan Yang pertama beliau melakukan adalah Semakin menggiatkan amal ibadahnya Nabi Muhammad sang teladan kita Menambah frekuensi ibadahnya Pada al-asyur al-hir Yang berarti 10 malam terakhir di bulan Ramadhan Dan beliau bersungguh-sungguh di dalamnya Dan hal seperti ini tidak pernah Beliau lakukan pada hari selain 10 malam terakhir di bulan Ramadhan Hari-hari tersebut beliau habiskan hanya untuk beribadah Beribadah, berzikir, dan berdoa Amalan yang kedua yaitu Sang contoh teladan kita melakukan Qiyamul Lai Atau solat malam Dan yang ketiga adalah Beliau menyetor hafalah Al-Qurannya kepada Malaikat Jibril Wah, kalau ini tentu kita tidak bisa mencontoh ya sahabat edukasi Karena kita bahkan belum pernah bertemu dengan Malaikat Jibril Namun, sahabat solatasi sekalian Dapat melakukan hal yang mirip Yaitu dengan menyetor hafalan Al-Quran sahabat edukasi Kepada teman maupun orang tua Beliau antusias mencari malam Laila Tulkodar Malam Laila Tulkodar adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan Dan Nabi Muhammad antusias dan secara sungguh-sungguh Mencarinya dengan cara menambah frekuensi amal ibadahnya Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Hudri Bawasannya Rasulullah bersabda Sesungguhnya, aku beriktikaf pada 10 hari pertama Untuk mencari malam ini Yaitu malam Laila Tulkodar Kemudian, aku beriktikaf lagi di 10 hari kedua Kemudian, aku didatangi dan dikatakan kepadaku Sesungguhnya, iya Yaitu malam Laila Tulkodar Ada pada 10 hari terakhir Atau yang biasa kita sebut Al-Ashrul Awakhir Barang siapa di antara kamu Yang beriktikaf Maka beriktikaflah Lalu, orang-orang pun beriktikaf bersama beliau Hadis Riwayat Muslim Sahabat peredukasi yang berbahagia Taukah sahabat, mengapa Rasulullah sangat ingin mencari malam Laila Tulkodar ini? Karena dikatakan sebelumnya Malam Laila Tulkodar adalah Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan Hal ini berarti Pada malam Laila Tulkodar Apapun yang kita kerjakan Maka pahalanya Sama dengan kita mengerjakan Kegiatan amal tersebut Selama 1000 bulan Atau dapat kita katakan Selama 83 tahun 4 bulan Lalu, memangnya mengapa dengan pahala ibadah Setara dengan 83 tahun 4 bulan Menurut hadis Rasulullah SAW Beliau mengatakan bahwa Usia umatku antara 60-70 tahun Sangat sedikit yang lebih daripada itu Nah, sahabat edukasi sekalian Terlihat jelas bukan Mengapa malam begitu sangat istimewa Karena menurut hadis Rasulullah Umur kita sangat jarang sekali Yang sampai 83 tahun 4 bulan Sementara, jika kita mendapatkan Malam Laila Tulkodar Maka pahala kita itu setara dengan beribadah Selama 83 tahun 4 bulan Sangat luar biasa bukan? Lalu, pasti muncul pertanyaan Di sahabat edukasi sekalian Kapan kita bisa mendapatkan Atau malam tersebut datang Kepada kita Nah, disini ada beberapa pendapat ulama Mengenai kapan waktu datangnya Malam Laila Tulkodar di bulan Ramadan Yang pertama, yaitu Dalam kitab Hashya sawi ala tafsir Jalain, karangan Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi al-Maliki Disebutkan bahwa Dari Abi al-Ahsan al-Shadlil Mengatakan bahwa Jika awal puasa hari Ahad Maka akan jatuh malam tersebut pada tanggal 19 Meskipun bukan 10 malam terakhir ya Dan jika puasa hari Kamis Maka malam Laila Tulkodar ini akan jatuh pada tanggal 25 Dan yang terakhir Yaitu jika puasa terjatuh pada hari Jumat Maka Laila Tulkodar ini akan terjadi pada tanggal 17 Yaitu malam Nuzul Quran Jika merujuk pada dua pendapat alim ulama di atas Kita ketahui bahwa tahun ini Tahun 1443 Hijriah Awal satu Ramadan jatuh pada hari Ahad Nah, kita lihat bahwa Ada kesamaan di antara dua pendapat alim ulama tersebut Yaitu malam Laila Tulkodar Akan jatuh pada malam ke-29 Nah, hayo sahabat subdukasi Segera persiapkan ibadah terbaikmu Untuk menyambut malam Laila Tulkodar ya Terlepas dari banyaknya pendapat alim ulama Yang mengatakan bahwa kriteria Dan kapan malam Laila Tulkodar itu terjadi Sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang tahu kapan persisnya Malam Laila Tulkodar itu terjadi Kita sebagai hambanya Hanya dapat mempersiapkan diri Dan memperbanyak amalan-amalan kita di bulan Ramadan Khususnya adalah di 10 hari terakhir Di bulan Ramadan ini Nah, untuk itu mari kita membaca dan menggiatkan Membaca doa-doa ini Dalam malam-malam di 10 hari terakhir Yuk mari kita baca doanya bersama-sama Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'anni Yang berarti Ya Allah Engkau maha pemaaf Dan engkau mencintai orang yang meminta maaf Karenanya maafkanlah aku Demikianlah tausiah singkat saya Yang diberikan menjelang azan maghrib Dalam menyambut 10 hari terakhir di bulan Ramadan Semoga sahabat edukasi sekalian Menganggap ini merupakan kabar gembira Dan semakin bersemangat dalam menjalankan ibadah-ibadahnya Di hari-hari terakhir di bulan Ramadan Saya undur diri minta maaf Atas seluruh kesalahan yang saya lakukan Karena kesalahan milik saya Dan kesempurnaan milik Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cara edukasi akrab dan mencerdaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.